Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Gimdredek doakan semoga sobat-sobat Gimdredek selalu dalam keadaan sehat walafiat Rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat Yang belum subscribe, di-subscribe ya Nanti like, komen, share ke teman-temannya Gimdredek juga selalu doakan para subscriber channel Gimdredekandil Setiap hari semoga para subscriber Gimdredekandil juga selalu dalam keadaan lancar Semua usahanya, semua pekerjaannya, rezekinya lancar Tanpa halangan apapun, dan semua masalah bisa teratasi dengan baik Kalau bisa ya nggak usah ada masalah Oke, disini masih solo podcast ya Atau single podcast dari Gimdredekandil Disini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Gimdredek Baik dari WA, email, komen, maupun yang pernah ketemu Jadi disini Gimdredekandil Itu ada satu pertanyaan yang sama Jadi dalam artian Kenapa kalau menerima curhat seseorang Atau menerima keluh kesah seseorang Badan kita itu kok capek ya Jadi badan kita kok merasa capek Kadang ada yang lebih fatal lagi Habis menerima keluh kesah seseorang Habis menerima apa namanya curhatan Atau unek-unek seseorang kok Langsung besoknya sakit gitu loh Yang sakit siapa? Yang sakit yang dicurahkan unek-uneknya Yang dibuat tempat curhat Itu yang lebih parah Cuman kalau yang gak parah Biasanya capek, lesu, letih, kurang semangat dan sebagainya Oke ini mau Gimdredek jawab ya Jadi disini ini berkaitan dengan energi Energi itu tidak bisa dimusnahkan Energi tidak bisa diciptakan oleh manusia Juga tidak bisa dimusnahkan Energi itu hanya bisa dirubah Dan disalurkan Jadi energi itu sifatnya disini ada hukum kekekalan energi Energi itu hanya bisa berubah bentuk ya Berubah-rubah Namun tidak bisa dimusnahkan Jadi energi bisa dirubah Atau disalurkan Jadi kalau seumpamanya kalian sebagai tempat curhat seseorang Berarti seumpamanya teman kalian namanya si B ya Si B curhat kepada kalian Maka energi negatif yang ada si B itu sebetulnya sedang disalurkan kepada kalian Cuma kalian yang tidak merasa Cuma sebetulnya itu secara spiritualnya secara tidak kasat matanya Itu si B ini sedang menyalurkan energi negatifnya kepada kalian Makanya kalian itu setelah habis menerima atau mendengar curhatan Unek-unek dari si B Kalian itu langsung merasa capek Merasa lelah Merasa kurang semangat dan sebagainya Kalau kalian dalam kondisi kurang baik Kurang bagus badannya kurang fit fisiknya Maka bisa jadi besoknya malah kalian jatuh sakit Jadi disini bukan karena apa namanya guna-guna dan sebagainya Hanya curhatan seseorang saja itu bisa membuat kalian sakit Kalau pada saat orang tersebut curhat ke kalian Kalian kondisi fisik tubuhnya Kondisi fisik dan tubuh kurang bagus Dan kondisi mental atau secara spiritual kalian juga kurang bagus Maka kalian akan mudah sakit Kalau fisik Fisiknya kurang bagus kan terlihat ya Kalau mentalnya atau secara spiritual kalian juga kurang bagus Dalam hal yang kalian juga sebetulnya punya masalah Kalian juga sebetulnya lagi punya problem Jadi kalian menerima curhatan dari si B tadi Maka energi negatif dari si B itu numpuk di kalian Kalian sudah mendapatkan pembuhan energi negatif dari si B Kalian juga memiliki energi negatif dari diri kalian sendiri Maka kalian kadang tidak kuat dan akhirnya ambruk Sakit Jadi semua yang ada di alam ini itu sebetulnya bentuknya energi Jadi makhluk yang kita lihat itu juga berenergi Benda mati juga ada energinya Benda yang tak terlihat Makhluk-makhluk yang tak terlihat itu juga ada energinya Jadi intinya energi itu tidak bisa dimusnahkan Kita juga tidak bisa menciptakan energi Karena yang menciptakan itu kan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memusnahkan Energi itu hanya bisa disalurkan atau dirubah Maka dari itu sebetulnya banyak juga yang curhat kepada kibride kantil Baik itu curhat langsung melalui WA Melalui telepon Melalui atau ketemu langsung sharing Itu sebetulnya juga beban bagi kibride kantil Maka dari itu kibride kantil itu membuat diri kibride kantil Bagaimana menjadi energi yang positif Jadi jalan satu-satunya agar kita kuat Agar kita bisa tetap menerima keluh kesah seseorang Itu kita membuat diri kita itu memiliki energi positif yang besar Jadi kita memiliki energi positif yang besar Nanti kan orang curhat ke kita Energi negatif Itu insya Allah bisa dineralisir Nanti kalau energi negatif sudah numpuk di kibride ya Itu kibride biasanya kibride melakukan mandi garam Mandi garam itu salah satunya untuk melurupkan energi Jadi mengubah energi Jadi yang tadinya banyak negatif Kibride ubah menjadi positif Bagaimana cara mengubahnya ya Dengan mandi garam tersebut Nanti kan luruh Luruh kan tersalurkan Ada yang sebagian tersalurkan Ada yang sebagiannya Sebagian terubah Atau kibride jalan-jalan ke alam sekitar Kita melihat pemandangan itu juga kita bisa menyalurkan Energi negatif kita ke alam Jadi nanti alam yang mengubah Menyalurkan Jadi tidak bisa dihancurkan Memang tidak bisa dihancurkan Menyalurkan dalam hal ini adalah Menyalurkan atau merubah Merubah dalam artian Kita harus lebih kuat Jadi dirubah Semacam kalau suhu umpamanya air Air bisa menjadi padat Bisa menjadi uap Bisa menjadi gas Gas uap ya Cair Jadi air bisa menjadi padat Menjadi cair Menjadi gas Itu kan perubahan-perubahan semacam itu Atau disalurkan Sebetulnya lebih mudah menyalurkan energi Dibanding merubah Kalau disalurkan ya Kita surat ke seseorang Kita sebenarnya menyalurkan energi ke orang tersebut Kan mudah Gampang Tapi kalau mau merubah Kita harus memiliki energi positif yang besar Agar kita kuat dan tidak sakit Oke Sobat Bidek Jadi intinya Kalau kalian memang Mau menerima curhatan Kalau ada teman kalian curhat Mau curhat Kalau curhat itu pasti biasanya masalah Dan masalah itu biasanya negatif Jadi Kalau kalian tidak siap Kalian langsung bilang saja Karena kalau kalian posisi tidak siap Mentalnya juga fisiknya kurang siap Kalian bisa jatuh sakit Maka dari itu sebetulnya Kalau banyak yang apa namanya Sikolog-sikolog ya Atau orang-orang yang berprofesi Sebagai yang menerima curhat Itu ya memang dia harus memiliki Energi positif Atau Tempat untuk merubah Yang negatif menjadi positif Atau tempat untuk menyalurkan Energi negatif tersebut Agar dirinya kuat Dan selalu positif Tidak terpengaruh Mungkin itu jawaban dari Ibu Dekanir Semoga bisa menjawab Dari pertanyaan-pertanyaan Sobat-sobat bedek Yang bertanya tentang Kenapa kalau Menerima curhatan Atau Apa namanya Unek-unek Atau Pokoknya masalah dari orang lain Itu Kok Tubuhnya mulai lemes Mulai tidak semangat Kadang Ada yang sakit Ya itu jawabannya Karena Itu adalah Penyaluran energi negatif Kepada ralian Oke sobat bedek Semoga sobat bedek Selalu dalam keadaan sehat Walafiat Resekinya selalu lancar Selalu tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih